Heng Tian Xiao Tujilit 9 Bagian 26 Ilmu Talit Shang Si Peninggala N.A.N.G. Sian Elihyab Sekarang mari kita jenguk keadaan deing yang disuruh ayahnya tinggal di Goa merawati Be'lian itu Sepergi kedua orang tuanya, dia kembali masuk menjenguk Be'lian Didapatinya pernapasan si sakit itu agak teratur baik Terkesiap menampak wajah Be'lian yang cantik itu Diam-diam ia merenung seorang diri Nonabek sekarang sudah berusia tahun 1940-an Namun masih sedemikian cantiknya Sewaktu mudanya, entah berapa jumlahnya pemuda yang tergila-gila padanya Tapi mengapa ia mengasingkan diri di tempat begini? Adakah jelita semacam ia itu juga mengalami kepatahan hati? Tiba pada kesimpulan patah hati, hatinya serasa tercekat sendiri Terkenang ia akan hubungannya dengan Tongko yang sedemikian mesra mengesankan Tapi pemuda itu telah mempunyai kekasih, maka naga-naganya ia tentu akan menubruk bayangan kosong saja nantinya Tioin, gadis pujaan Tongko itu, cantik dan menarik, apalagi sudah lebih dahulu merebut hati Tongko Benar sekarang ini mereka berdua sedang retak hubungan, tapi ada satu hari salah faham itu tentu akan dapat dijelaskan Untuk menjauhkan Tongko dari Tioin, satu-satunya jalan ialah menambah lebar jurang keretakan itu Tapi bagaimana ia hendak melakukan siasat itu? Gadis deing yang dilamun asmara itu, ingin sekali tumbuh sayapnya agar dapat terbang ke sip bantaisan sana untuk menjumpai Tongko Tapi ayahnya tadi telah melarang ia mengadakan pertemuan dengan pemuda itu lagi Entah berapa lama deing terbenam dalam lamunannya itu, atau tiba-tiba ia dikejutkan dengan suara erangan dari Bek Lian yang berusaha hendak duduk Tampak wajah si sakit itu sudah banyak berubah baik Maiah dengan rasa heran Bek Lian segera menanyainya kalau tadi ia diminumi obat apa saja Ya, dari ayahku, baru mulutnya meluncurkan kata-kata itu Serem tak teringatlah deing akan pesan ayahnya tadi supaya jangan mengatakan nama ayahnya itu di hadapan Bek Lian Maka buru-buru ia menyusuli seorang kenalan ayahku kebetulan lewat di sini dan memberikan tiga butir pil Memang benar, kau kini sudah banyak baikkan nona Bek Ai, kiranya kau masih mempunyai ayah, siapa namanya? Dan siapa nama kenalan ayahmu itu? Dengan gelagapan tak lampias, deing menyahut sembarangan saja Sejak 20 tahun lamanya, baru sesaat itu hati Bek Lian terharu dan berterima kasih atas ketekunan deing merawatinya Sejak ia tinggalkan bayinya kepada mamanya, Kiang Siang Yan, ia segera mengembara jauh Rencananya hendak menjadi nikoh, rahib atau paderi perempuan Tapi kegoncangan hatinya akibat dikhianati cintanya oleh The Gou itu tetap berkesan Apalagi ia tak berhasil mendapat seorang guru nikoh yang berilmu jadi setahun setelah mencukur rambutnya Ia mengembara lagi di dunia persilatan Belakangan di sekitar Lohusan, dalam sebuah gua varahasia di balik air terjun Ia berhasil menemukan tali Chong Si, jaring Lio Iong dan sebuah kitab pelajaran tiara menggunakan benda-benda pusaka itu Tiada ditulis siapa-apa yang meninggalkan kitab itu Hanya sedikit tulisan yang menyatakan dendam penasaran asmara yang gagal Orang itu mengambili sarang laba-laba dan dianyamnya menjadi tali Chong Si, tali asmara, yang istimewa beserta jaring Lio Iong Enam macam keinginan Barang siapa yang kesasar masuk dalam goa itu Apabila mereka itu adalah sepasang pria wanita Pasti akan dipaksanya menikah satu sama lain Belian turut terharu atas nasib si orang tak dikenal yang malang itu Sejak itu ia ambil putusan menetap di goa situ Hingga sampai belasan tahun lamanya Oleh karena pelik letaknya, maka kecuali Tongke, Deing, Hiat Ji dan Tio Intempo hari tak pernah ada orang yang kesasar masuk di situ Selesai belasan tahun bertapa itu, Belian telah menjadi seorang wanita yang berhati batu Tapi kini demi mengetahui jerih payah Deing merawatinya selama itu, tersentuhlah hati nuraninya Ia duduk bersilah untuk melakukan latihan bernapas Keesokan harinya, ia merasa sakitnya lebih dari separoh bagian sudah baik Ketika membuka mata, tampak olehnya Deing berdiri bersandar pada sebatang puhun Terlongong-longong memandang jauh ke sebelah depan Sikapnya sebagai seorang yang tengah melamun Belian adalah seorang yang kenyang makan pahit getirnya hubungan kaum muda-mudi Sekilas memandang, taulah sudah ia apa yang bersemayar dalam hati Deing itu Serentak ia berbangkit lalu menghampiri, serunya, nonaing, siapa yang kau pikirkan itu? Apakah dia juga memikirkan padamu? Deing terperanjat, mengapa Belian dapat membaca isi kalbunya? Wajahnya tampak kemerah merahan dan dengan kepala menunduk, ia menghela nafas dalam-dalam Ah, tak usah kiranya kau menggadoh hatimu sendiri Semua orang laki-laki di dunia ini, tidak ada yang baik Beeklian menghibuinya Bukan, dia tidak begitu bentah Deing cepat-cepat Dia, dia itu siapa? Yang kau hajar babak belur itulah sahut Deing Beeklian tertawa dingin Ujarnya, kalau benar dia itu seorang baik, masakan dia tega tinggalkankah seorang diri di dalam goa Aku kenal padanya agak terlambat, sebelumnya dia sudah saling menyinta dengan nonaing Mengapa dia dipersalahkan Deing mengajukan pembelaan? Beeklian terkesiap Teringat ia akan peristiwa dahulu Karena terpincut dengan kecantikannya, Beeklian Maka the go telah tinggalkan Xiaolan Lah anggap, ucapan Deing tadi memang beralasan Jangan khawatir, kalau dia memang seorang pemuda Yang baik, aku akan berusaha agar dia mau menerima Cintamu, kata Beeklian Teringat akan pesan ayahnya, Deing unjuk ketawa getir, tak menyahut lagi Berkata pula Beeklian, sekarang ini kau tak usah pikirkan yang tidak-tidak Di sini aman Aku hendak mengajar pelajaran tali Chongsi yang istimewa itu kepadamu Jangan meremahkan tali kecil itu, kalau sudah dikembangkan Merupakan suatu permainan yang kaya dengan gerak perubahan Melebih dari permainan segala macam senjata Hanya sayang, jaring lio iong itu sudah dirampas si imam siluman Kalau tidak tentu merupakan pasangan senjata yang lebih sakti lagi Habis berkata, Beeklian lalu mengeluarkan segulung tali Chongsi Baru kini DLNG jelas betul bagaimana bentuk tali istimewa itu Tali itu besarnya sama dengan selembar rambut yang halus, warnanya merah gelap Sekalipun gulungannya hanya sebesar kepelantangan, tapi kalau diulur, tentu akan beberapa li panjangnya Karena ilmu permainannya hendak kuajarkan, maka separoh bagian dari tali Chongsi ini pun hendak ku berikan padamu Nah, kau ikalah pada tanganmu Deng mengiakan Setelah beberapa lamanya mengikal, barulah ia beroleh separoh bagian Beeklian menyatakan sudah cukup, suruh Deng letakkan tali itu di atas tanah, lalu dipijaknya dengan kaki Ia mengambil sebuah batu, kemudian bersama Deng mulai menarik tali itu Ho, jangan menyepelekan tali sehalus rambut itu, karena uletnya bukan kepalang sampai-sampai kelima jari Deng sakit sekali dibuatnya Tetapi tali Chongsi tak mau putus Setelah mendapatkan tali itu tak dapat melar lagi, barulah Beeklian mulai menghantamnya dengan batu tadi Au, jerit Deng karena tak tahan kesakitan jarinya akibat benturan batu itu Kini benar juga, tali itu telah putus Berkata Beeklian, permainan tali ini hanya terdiri dari empat jurus, namun penuh dengan gerak perubahan yang sukar diduga Bagi seorang ahli lewekang yang tinggi, dapatlah menyalurkan lewekangnya sampai satu li jauhnya Tapi orang seperti aku ini, hanya dapat menyalurkan sepanjang empat lima tombak, saja Untuk melibat senjata musuh, tali ini paling boleh diandalkan Coba lihatlah ini, lihatlah ini Sir, tali itu segera dilayangkan ke arah sebatang puhaun empat lima tombak jauhnya Sekali Beeklian tarik tangannya, sebuah dahan sebesar lengan orang, tertarik jatuh, girang Deng tak terkira Kalau lewekangnya tinggi, dapatlah dibuat melukai lawan pada jarak satu li jauhnya tanpa orang itu mengetahuinya Rasanya kedasyatan angsian, tali merah, yang begitu menggetarkan kalangan persilatan pada masa yang lampau itu Tak lebih tak kurang hanya seperti inilah kata Deng Benar Kemungkinan besar tali Chongsi ini memang peninggalan dari angsian li hiap, pendekar wanita tali merah, pada jaman Tong Tiao Karena li hiap itu menggunakan tali yang bersinar merah, maka orang lalu menggelarinya sebagai angsian li hiap sahut Beeklian Pernah Deng mendengar cerita tentang pendekar wanita itu, yang ilmu kepandainya telah mencapai tingkatan tinggi Kalau begitu, ilmu permainan tali Chongsi yang walaupun hanya terdiri dari empat jurus itu, tentulah teramat saktinya Ia ambil putusan hendak mempelajarinya dengan sungguh-sungguh Nama dari keempat jurus itu adalah begini, Hem Cheng Mehmeh, Asmara Merayu-rayu, Liang Chongsi yang kuat, Dua Hati Saling Berpadu, Cheng Hei Sengbo, Gelombang Lautan Asmara, dan Cheng A. Yeho Sin Jangan percaya suara Asmara Perhatikanlah, aku hendak mulai mengajarkan gerakan jurus-jurus itu kata Beeklian sembari mundur setombak jauhnya Ser, 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 tali dilontarkan sejauh lima tombak, sekali tangan menyentak maka tali itu lalu meluncur naik ke atas Pada lain saat, tahu-tahu tubuh Beeklian seperti terbungkus dengan sinar merah, bagaikan ratusan ekor ular halus panjang, mi lingkar-lingkar naik turun Jangankan dapat melihat Kera Beeklian melakukan gerakan itu, sedang untuk mengawasi jalannya tali itu saja, metode Deng sudah kabur Makin lama gerakan Beeklian makin gencar Di atas udara tak henti-hentinya terdengar suara menderu dan mendesis Pepuhaunan seluas satu tombak persegi, sama berhamburan rontok daunnya, batu-batu dan pasir terbang berhamburan Beberapa jenak kemudian, barulah Beeklian sudahi permainannya itu, serunya, empat jurus telah kumainkan semua, apakah sudah jelas? Sedikit pun aku tak mengerti, sahut Deng dengan kemalu-maluan Tak apa, nanti kalau ku ulangi beberapa kali, kau tentu jelas Lebih dulu hendak ku terangkan padamu kunci rahasia gerakan dari setiap jurusnya Deng mencatat di dalam hati apa yang diuraikan oleh Beeklian itu Deng adalah keturunan seorang cerdas macam Cian bin Longkun Jadi ia pun mewarisi kecerdasan yang tak tercelah Dalam setengah jam saja, dapatlah sudah ia menghafalkan kunci permainan itu Waktu Beeklian bermain sekali lagi, kini baru ia jelas seluk-beluk gerakannya itu Jurus hemceng meh-meh, bergaya lincah tangan dan serba idah Kedua liang ciong siang kuat, gencar dasyat macam taufan menderu Tali ciong si itu sebentar menyurut sebentar memanjang, berlingkar-lingkar menjadi ratusan lingkaran kecil Ceng hei sengbo atau jurus ketiga, ujung tali itu mililit bagaikan naga menari, keras buas Jurus penghabisan ceng ayah hosin, mencapai klimaksnya Tarian tali yang melilit lingkar dengan buasnya itu tiba-tiba menjadi jinak tak menderu-deru Namun sumber kesaktiannya tiada habisnya Deng terpesona melihat keindahan ilmu permainan yang hanya terdiri dari empat jurus itu Sehari suntuk ia tumpahkan perhatiannya untuk belajar, tapi hanya dapat mempelajari jurus pertama Itu saja masih banyak kekurangan lah hanya dapat melontarkan sejauh satu tombak Berkat ketekunannya, dapatlah ia mengetahui letak rahasia kero melontarkannya Malamnya ketika beklian sudah tidur, ia masih tetap berlatih sampai fajar Ia hanya tidur beberapa jam lalu berlatih jurus kedua Begitulah lewat beberapa hari kemudian, dapatlah ia mempelajari keempat jurus itu semua Lah dapat melontarkan tali sampai satu setengah tombak Kini kau telah memahaminya, untuk mencapai kesempurnaan hanya tergantung pada latihan selanjutnya saja Aku masih mempunyai urusan lama yang belum terhimpas Selama aku menyikap diri dalam goa, aku tak merasa apa-apa Tapi kini setelah berada di luar, ku rasa urusan itu harus ku selesaikan Ayuh, kau ikut aku mengembara kata Be'lian Oleh karena tak mengetahui bahwa apa yang dimaksudkan urusan lama itu mengenai diri ayahnya De'ing pun mengiakan Mereka berdua lalu turun dari gunung Lohusan Bagian 27, Tioji yang keracunan dan mengamuk Kalau itu hari sudah mulai gelap Tiba di bawah puncak Gioklinia, mereka berhenti Terkenang akan peristiwa 20 tahun berselang Dimana untuk pertama kali berjumpa dengan Cian Bin Long Kun Degau Hati Be'lian serasa pilu Sebaliknya De'ing yang terkenang akan pertemuannya dengan Tongke Juga di tempat itu pun terlongong-longong seperti orang kehilangan semangat Mereka berdua tanpa berjanji Sama termenung mengenangkan kejadian yang pernah mengambil tempat dalam takhta hatinya Tiba-tiba dari atas puncak sana terdengar suara hirup pikuk dari orang-orang yang sama membawa obor Di antara suara yang amat gempar itu terdengar suara teriakan seorang wanita Jiang Suko, kau mengapa, Jiang Suko, itu saudara-saudara kita sendiri Yang paling nyaring adalah gerungan sebuah suara yang laksana guntur menyambar Dari nada teriakannya yang mengunjuk kemarahan hebat itu, orang itu memiliki luakang yang dalam Be'lian tersentak kaget, wajahnya serentak berubah dan lekas-lekas saja De'ing tinggalkan tempat itu Nona Be', siapalah lelaki dan perempuan yang berteriak-teriak itu tanya De'ing si perempuan bernama Liao Yan Chiu Yang laki bernama Tio Jiang sahut Be'lian dengan dingin De'ing terkesiap Adanya ia dapat berjumpa dengan Tongkong adalah karena disuruh ayahnya, De'gau, supaya datang membantu usaha Siao Beng Siang Tio Jiang Tapi karena percaya akan cerita Tongkong tentang tindakan Tio Jiang yang kurang bijaksana itu De'ing gusar dan tak jadi pergi ke Gio Klinia Jadi selama itu belum pernah ia melihat bagaimana perwujudan Siao Beng Siang Sesaat timbulah hasratnya untuk menemui tokoh yang namanya begitu agung dalam dunia pergerakan menentang penjajah itu Ingin sekali ia mendamprat Tio Jiang atas tindakannya yang begitu kejam memaksa Tongkong loncat ke dalam jurang De'ing nenggan pergi dan merontak dari cekalan Be'lian Serunya, aku hendak melihat bagaimana sebenarnya perwujudan suami istri Siao Beng Siang Hwi Le Hang itu Nona Be', kau, sembari berkata itu De'ing berpaling Tapi untuk kekagetannya, ternyata Be'lian sudah tak berada di situ Berulang-ulang ia meneriakinya, tetap tiada penyahutan Dalam pada itu, suara hiruk-pikuk di atas pun tiak itu, makin lama makin jelas menurun ke arah kaki gunung Jerit si wanita yang meneriakan Jian, suko itu, sedemikian nyaring dan gelisah De'ing cukup faham akan watak breklian yang aneh, maka ia pun tak khawatir lagi Tampak olehnya bagaimana rotan obor itu sudah tiba di situ Di antara ratusan orang-orang, ada seorang lelaki gagah tengah mengamuk dengan membolang-balingkan sebatang pedang pusaka Bagaikan seekor kerbau nila dia mengamukian kemari Kemana dia merangsang, di situ tentu terdengar jeritan orang mengaduh kesakitan hebat Sementara wanita yang meneriaki Jian, suko itu, sebaya umurnya dengan beklian, dan juga mencekal sebatang pedang pusaka Ia tampak gugup lalisa sekali, menghadang kesana, mencegat kemari Terdorong oleh keinginan tahu apa yang telah terjadi itu, De'ing maju menghampiri Tampak ada seorang tua bertubuh pendek tampil kemuka dengan bersenjata sepasang sarung tangan macam cakar Kelima jarinya, hampir setengah meter panjangnya Saudara-saudara, jangan panik Kita aku, kia ujiko, ayo kita Bertiga kepung dia serunya dengan lantang Suasana hiruk pikuk menjadi hening Menyusul loncat kemuka dua orang lelaki Yang satu membawa Juan Pian, yang satu sebatang Kong Chian Mereka bertiga lalu pecah diri menjadi segitiga Tapi seketika itu juga, siorang kalap tadi segera menyerang orang yang mencekal senjata Kong Chian itu Bagi Ding, karena wajah wanita yang berteriak-teriak Jiang Suko itu mirip dengan Tio In Maka ia menduganya kalau Hui Lihang Yan Chiu, sedang si pengamuk itu tentulah Xiao Beng Xiang Tio Jiang Lah tak tahu bahwa ketiga orang lainnya itu adalah Xiang Engkotai, Ki Chetiong dan Kio Tu Ki Toako, hati-hatilah diagunakan jurus Cheng Witian Hei untuk menyerang ke bawah Yan Chiu meneriaki Ki Chetiong yang hendak diserang Tio Jiang itu Sebenarnya Ki Chetiong dan kawan-kawan sudah hendak masuk tidur, karena kala itu pun sudah tengah malam Tapi tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suara orang menggerung keras disusul dengan Ayari Tan Ngeri Bergegas-gegas, mereka sama memburu keluar dan dilihatnya Taiken berlumuran darah bahunya lari pontang-panting Di belakangnya mengejar Tio Jiang dengan pedang terhunus Sedang di belakangnya, tampak Yan Chiu berteriak-teriak memanggil Jiang Suko, Jiang Suko Titik Semua orang sama mengira kalau Taiken kesalahan besar terhadap ayahnya hingga dihajar Tapi bagi Ki Chetiong, Kio Tu, Kotai dan kawan-kawan cukup tahu bahwa sekalipun Tio Jiang bersikap bengis terhadap putranya, namun tetap tak tega untuk membunuh putranya itu Cepat-cepat mereka menolongi Taiken dan melerainya, segala apa boleh dirunding, mengapa ayah dan anak Tanda petik Baru mulut orang itu hendak mengatakan saling berkelahi, atau ujung pedang Tio Jiang cepat menusuk ke dadanya Orang itu adalah seorang tokoh dari holam yang baru saja datang ke lohusan untuk menggabungkan diri Dia tak menyangka sama sekali kalau bakal mendapat serangan yang secepat itu datangnya, aurubuhlah dia tak berfernyawa lagi Kaget semua orang bukan kepalang Pedang Kuan Wikiam itu adalah sebuah pusaka yang dapat memapas kutung segala macam logam, ditambah dengan ilmu pedang Tzu Hei Kiam Huat yang termasyur itu, menjadikan Tio Jiang seekor harimau yang menggasak kawanan kambing Dalam lain kejap, kembali ada lima orang yang terluka, salah seorang dari mereka adalah cecu nomor sembilan dari markas Hoasan Kini gegerlah semua orang Bagaikan dikejar setan, mereka sama lari turun ke bawah gunung Namun Tio Jiang tetap mengubernya Demikianlah setiba di kaki gunung, kepanikan itu dapat dibikin sirap setelah Sin Engkotai ajak Kiyotu dan Kichetiong untuk mengepung si kalap itu Tapi akibat bekerjanya racun Hang Sinsan yang ganas, Tio Jiang sudah lupa diri sama sekali Sampaikan Yan Chiu dia sudah tak ingat siapa lagi Dalam pandangannya, setiap orang itu adalah setan muka hijau yang bercaling, mereka harus dibasmi semua Tak menghiraukan lagi adakah ketiga tokoh itu tergolong Ciam Pual Tio Jiang segera menyerang dengan gerak Cheng Witiam Hei ke arah Kichetiong Atas peringatan Yan Chiu tadi, Kichetiong cepat memutar kongciannya untuk melindungi seluruh tubuhnya Tapi secepat itu pula, Tio Jiang robah gerakannya menjadi boan Tio Kok Hei Terang, sebilah benda hitam terlepas dari tangan Kichetiong Senjata kongcian itu terbuat dari baja murni yang beratnya tak kurang dari tahun 1970-an kati Tapi terhadap Kuan Wikiam, amblaslah kutung menjadi dua Kichetiong sebat sekali menghindar ke samping, tapi tak urung pundaknya kena dimakan ujung Kuan Wikiam juga Dari kanan dan kiri Kiyotu dan Kotai cepat merangsang Sarung cakar Kotai itu dengan disalurilwekang menerkam bahu Tio Jiang Sedang Kiyotu dalam jurusim Jicekeng menyapu kaki Tio Jiang Tapi oleh karena mereka berdua belum jelas duduk perkaranya, mereka sudah tak mau menyerang di bagian yang berbahaya Tapi tidak demikian dengan Tio Jiang yang sudah lupa daratan itu Secepatnya dia membalik tubuh, segera dialancarkan dua buah serangan yang ganas Terlebih dahulu di Akalau Kota Imundur, lalu dengan jurus Hei Xiang Tio Go, dia hantam kepala Kiyotu Bermula Kiyotu gembira begitu kaki Tio Jiang tergaet Juan Pian, tentulah mudahlah untuk menariknya jatuh Tapi waktu dia menariknya, ternyata sepasang kaki Tio Jiang itu bagaikan tumbuh akarnya masuk ke dalam tanah Hendak diakerahkan tenaga untuk menariknya lagi tapi pada saat itu kepalanya terasa tersambar deru angin Waktu mendongak, semangatnya serasa terbang Kuan Wikiam dengan cahayanya yang hijau kemilau, sudah berada dua tiga puluh senti jauhnya dari mukanya Selaka, mati aku Demikian Kiyotu sudah pejamkan mat menunggu ajalnya Tering, berbareng dengan terdengarnya benturan senjata, mukanya terasa sakit kenamun keratan apinya Namun dia insyaf bahwa dirinya tertolong, sebat sekali dia segera loncat ke samping Ketika mengawasi, kiranya yang menolong merebut jiwanya dari tangan Tio Jiang tadi, bukan lain Yan Chiu adanya Ya, memang hanya Yan Chiu dengan pedang yakkun kiamnya yang dapat menahan babatan Kuan Wikiam itu Andai kata lain senjata, tetap muka Kiyotu akan terbelah menjadi dua Syao Chiu, Syao Chiu, seru Kiyotu meneriaki Yan Chiu dengan cemasnya Kiyotu kenal Yan Chiu sedari ia masih Umur L tujuan tahun, sampai sekarang dia tetap memanggilnya Syao Chiu, Chiu kecil Aku tak jari padanya, dengan ku punya Hoan Ki yang kiam hoat Tak nanti Jiang Suko dapat melukai akul sahut Yeo Chiu Memang benarlah kiranya Tiga kali Tio Jiang lancarkan serangan, tapi kesemuanya itu dapat dihindar oleh istrinya dengan tepatnya Malah Yan Chiu merapat ke dekat seng suami Sebenarnya Tsu Hei Kiam hoat dan Hoan Ki yang kiam Hoat itu, merupakan sepasang ilmu pedang suami istri Kalau bersatu padong menyerang musuh, hebatnya bukan tertara Tapi kalau untuk berkelahi saling gasak sendiri, tiada yang kalah atau menang alias Rie Maka Yan Chiu pun tak gentar menghadapi emukan suaminya Ketika rapat ke dekat Tio Jiang, tampak oleh Yan Chiu urat-urat pada muka suaminya sama menonjol besar-besar Matanya tak berkesiap, biji matanya bagian yang putih penuh dengan urat-urat merah Sudah lebih 20 tahun lamanya Yan Chiu menjadi istri Tio Jiang, tapi belum pernah selama itu dia menampak wajah suaminya sedemikian buas menakutkan itu Dalam pedihnya, ia mengeluh, Jiang suko, kau Saking sedihnya, Yan Chiu tak dapat melanjutkan kata-katanya Sekalian orang sama mencemaskan keadaan Yan Chiu Pedang Tio Jiang tetap tak berkurang kedasyatannya Sedikit lengah saja Yan Chiu pasti celaka Dalam pada itu mereka saling tanya-menanya Apakah yang sebenarnya terjadi dengan Tio Jiang itu? Tio yang melihat tayah bundanya saling bertempur dengan giginya itu, gelisah bukan kepalang Tapi ia tak tahu, kira bagaimana dapat melerai mereka itu Tak dapat lekas-lekas merobohkan lawan, Tio Jiang menjadi makin beringas Dengan menggerung keras, dia gerakan tangan kiri untuk menghantam dada musuhnya itu Dalam kagetnya, Yan Chiu cepat miring ke samping, tapi tak urung, pundaknya kena terhantam Tio Jiang yang sekarang jauh berbeda dengan Tio Jiang 20 tahun yang lalu Di mana dia belum menjadi pemimpin lohusan dengan gelar Xiao Beng Xiang itu Apalagi minum obat Hang Xin San, wah, tenaganya menjadi berlipat ganda saktinya Yan Chiu rasakan tulang pundaknya patah, serta menderita luka dalam yang tak ringanlah terhuyung ke belakang Sampai beberapa langkah, sambatan angin dari pukulan Tio Jiang yang berikutnya segera menyusul Sebenarnya dapat Yan Chiu mengelakkan diri dari serangan Feidel itu Tapi karena ia mengira Tio Jiang hanya sedang dirangsang oleh hawa kemarahannya Ia malah maju menyongsong seraya menangis, Jiang suko Pukulan kedua dari Tio Jiang, lebih hebat dari yang pertama Dapat dibayangkan Yan Chiu pasti akan binasa karenanya Tapi pada saat-saat segenting itu, tiba-tiba melayanglah datang sesosok bayangan hitam Tio Jiang cepat tarik pulang tangannya tadi, begitu bayangan hitam itu melayang dekat Segera dia sambut dengan hantaman dasyat Siapakah gerangan bayangan hitam itu? Ternyata diabukan lain yalah sineng kotai Si Garuda sakti ini, enjot tubuhnya menyambar pundak Yan Chiu Justeru yang disambar itu pundaknya yang terluka tadi Maka sekali menjerit rubuhlah Yan Chiu tak ingat orang lagi Memang itulah yang dikehendaki kotai Begitu orang sudah pingsan tentu tak dapat meronta dan dengan sigapnya dia segera lemparkan tubuh Yan Chiu ke samping seraya berseru Saudara, sambutlah ia Dua orang gagah cepat maju menyanggapi tubuh Yan Chiu Dengan cemasnya buru-buru Tio Jiang menghampiri mamahnya Mah, bagaimana keadaanmu? Yan Chiu paksakan membuka mati seraya menyahut dengan suara terputus-putus Jangan, hiraukan Aku, ayahmu Yan Chiu tak dapat lanjutkan kata-katanya lagi Karena napasnya serasa memburu keras Kalau dahulu ia tak pernah memakan mustika kuning dalam batu Mungkin saat itu ia akan sudah bertamasha ke akhirat Tioin bercucuran pir matanya Sewaktu, berpaling kesebelah sana Dilihatnya sineng kotai menderita kesakitan hebat Tadi karena melemparkan tubuh Yan Chiu, dia agak berayal sedikit Sekalipun dengan sebatnya dia coba menghindar dari pukulan Tio Jiang yang ketiga itu Namun taurung ketika sudah berdiri jejak di sebelah sama Dia muntah darah Begitulah dalam beberapa kejap saja Tiga tokoh lihai, Kiao Tu, Kotai dan Yan Chiu, terluka semua Sekalian orang menjadi panik lagi Tapi Ki Che Tiong cepat mengangkat kongcian berseru nyaring-nyaring Saudara-saudara Siobeng siang Tio Jiang tentu kena dicelakai orang Kita tak boleh panik Kalau panik itu berarti termakan siasat musuh Lekas selidiki barangkali ada orang asing di sini Selama menyaksikan pengamukan itu Deing terpikat sekali akan permainan pedang Tio Jiang yang sedemikian hebatnya itu Ia baru gelagapan ketika Ki Che Tiong mengucapkan perintahnya yang terakhir itu Kalau sampal ketahuan, bukankah dirinya bakal celaka nanti? Buru-buru ia hendak menyelingap ke samping Tapi pada saat itu ada tiga orang datang menghapiri ke dekatnya dengan membawa obor Hai, budak perempuan, kau datang dari mana ini tegur mereka? Tampak oleh Deing bahwa ketiga orang itu sama tegap-tegap rawakannya Pikir Deing tak berverguna untuk memberi penjelasan pada orang-orang kasar macam begitu Maka dengan deliki, meta, ia mendamprat, peduli apa dengan kamu Ketiga orang itu sama terbelalak Tapi pada lain saat mereka segera berteriak keras-keras Ki Toako, inilah orang yang mencelakai siang beng siang Ki Che Tiong cepat menyuruh tiga orang kociu, jago lihai, untuk membekuk hidup-hidupan nona itu Bukan kepala memarah Deing karena dituduh mencelakai Tio Jiang itu Kentut busuk ledam peratnya seraya lontarkan tali Cheong Si ke arah ketiga orang itu Mereka bertiga segera rasakan kepala, muka, kaki dan tangan seperti disayat pisau silet Sakitnya jangan ditanya Yang membuat ketiga jago itu marah bukan terkira, yalah mereka tak tahu sama sekali senjata apa yang digunakan oleh si nona untuk melukainya itu Budak Hina, kau berani melukai orang Mereka berteriak dengan kalap terus hendak merangsang maju Tapi saat itu Ki Che Tiong keburu datang menjegahnya Sejenak mengawasi, dapatkan orang asing itu adalah seorang nona cantik yang menggenggam semacam senjata aneh Yani segulung benang merah yang halusnya sama dengan rambut kepala Dia tak kenal siapa, nona itu Maka ditegurnya dan ditanyainya nama dan maksud kedatangan Deing Kelohusan situ Mendengar kisah Tongko, Deing sudah mempunyai purbasangka terhadap orang-orang Lohusan yang Dianggapnya bangsa kasar yang bocengli, tiada aturan Tuduhan yang dilancar oleh ketiga orang kepadanya tadi, makin menambah besar rasa antipatinya Apakah ada larangan bagi orang yang datang ke tempat seluas Lohusan ini? Adakah orang harus memberitahukan nama dan maksudnya dahulu baru boleh datang kemari sahutnya dengan tajam? Ki Che Tiong terkesiap atas tajamnya mulut Sinona itu Tapi karena urusan itu amat penting, jadi dia tak mau mengalah juga Sewaktu Siow Beng Siang tiba-tiba menjadi kalap, kau justeru berada di sini Adakah itu kurang pantas, kalau aku bertanya padamu? Deing tertawa menghina, balasnya, ucapan yang tekebur Kalau aku tak menghiraukan, kau mau apa? Saat itu Kiao Tzu yang terlukap pundaknya tadi, datang juga melihat ramai-ramai itu Dia adalah seorang berangasan yang beradat keras Mendengar penyahutan Deing yang memanaskan pelinga itu, tanpa banyak kata lagi Dia terus sulurkan kelima jarinya untuk mencengkeram bahu Deing Setulah gerak Olyong Tam Jiao, Naga Hitam menjulurkan cakarnya Salah satu jurus yang terlihai dari ilmu cengkeram Toh Beng Cap Jit Jian 17 cengkeraman maut Melihat kekurang ajaran orang itu, Deing makin gusar Secepatnya menghindar ke samping, dengan jari tengah dan manis Ia jemput tali cengsi Setelah diputar-putar menjadi beberapa lingkaran merah, terus dilontarkan ke muka Kalau lain orang mungkin akan memandang remeh pada tali cengsi yang sebesar rambut itu Tapi Kiao Tzu benar orangnya berangasan, namun dalam ilmu silat, dia juga mempunyai pengetahuan yang luas Dalam ilmu permainan ruyung Liu Kin Pian Huat yang diterimanya dari Seng Su Hu Tai Siang Sian Su Juga terdapat gerakan akan istimewa yang sukar diduga orang Melihat gaya melayangnya Tol Chong Si itu, dia terkejut juga Itulah suatu permainan yang tak di bawah Liu Kin Pian Huatnya Cepat dia njot kakinya loncat mundur Jurus yang digunakan oleh Deing itu, adalah jurus Ceng A Ye Ho Sin Begitu lawan menghindar ke belakang, cepat ia pun turunkan tangan ke bawah berganti jurus Hem Ceng Mah Mah Lingkaran tali Chong Si itu tiba-tiba menurun ke tanah Begitu tiba di dekat Kiao Tzu, Deing berganti lagi dengan jurus Ceng Hai Seng Bu Tau-tau lingkaran tali itu melayang ke atas lagi Dalam kagetnya Kiao Tzu buru-buru menghindar lagi Tapi sesaat itu betisnya terasa terikat kencang untuk kemudian diseret ke muka Untuk kesekian kalinya Kiao Tzu terperanjat lagi, bahkan kali ini serasa terbang semangatnya Dengan menggerung keras, dia salurkan kekuatannya ke bawah untuk gunakan gerak Cian Hintui, tindihan seribu kakti Berpuluh tahun dia meyakinkan gerak Cian Hintui itu Sehingga kedua kakinya itu seolah terpancar ke dalam bumi saja Tapi karena deing menarik, maka akibatnya betis Kiao Tzu itu seperti disayat pisau silet Sakitnya jangan dikata lagi Saking marahnya, Kiao Tzu menyabet dengan juan pian ke arah tali Ceng Si Ini suatu kekeliruan lagi Kalau dia tak berbegitu buru-buru hendak menapas kutung tali Ceng Si itu Mungkin saat itu Ki C. Tiong akan maju menyerang deing Karena diserang itu, deing pun tentu akan kendorkan gubatannya untuk menghadapi Ki C. Tiong Yang tergubat tali Ceng Si, kelihatan tertarik ke muka beberapa inci Deing tak sia-siakan kesempatan itu Liang Chong Siang Guat dan Ceng Hei Sengbo, sekaligus dilontarkan berturut-turut Biluk, di hadapan setian banyak orang gagah dari Lohusan Kiao Tzu si berangasan yang pernah menjabat pemimpin nomor dua dari Tian Tehwi itu Terjerembap jatuh mencium tanah Hinaan itu cukup meledakan dada Kiao Tzu Dan memangnya deing itu agak keliwatan juga Baru orang tengel bangun, atau ia sudah imbui lagi dengan gerak ham ceng meh meh Tali Ceng Si berkeliaran merubung ke muka Kiao Tzu Pipi kiri si berangasan itu segera timbul tiga buah bengkak merah Kini baru deing puas Menarik pulang talinya, ia tertawa mengejek Ho, ku kira kawanan hohan dari Lohusan itu lihai Sehingga menger tak pada setiap orang yang datang pesiar ke Lohusan sini Tak taunya kalau mereka itu adalah bangsa kantong nasi belaka Adanya deing mengobrol olok-oloknya itu Bukan karena ia dituduh mencelakai Tio Jiang tadi Tapi karena teringat akan pengalaman Tongko yang pernah dipaksa bunuh diri oleh orang-orang Lohusan Maka ia hendak balaskan sakit hati pemuda yang dikasihnya itu Pada saat itu, Kiao Tzu pun sudah bangun berdiri Dengan wajah beriagas dia hendak menyerang lagi Tapi berbareng dengan itu Tioin pun sudah mendahului berseru Jangan lepaskan ia, ia sekaum dengan Tongko Atas seruan Tioin, tertumpahlah amarah sekalian orang kepada deing Para orang gagah yang berkumpul di Lohusan itu Ada ia Patriot yang menentang penjajah Ceng Mereka tinggalkan rumah dan kekayaannya untuk menggabungkan diri ke Lohusan Kebencian mereka terhadap pemerintah Ceng dan segala anteknya Mi luap-luaplah sekali Dalam anggapan Mereka, Tongko itu adalah salah seorang kaki tangan penjajah Ceng Putra bungsu dari Tio Jiang Mereka tuduh Tongko yang membunuhnya Maka kalau deing itu kawan Tongko, itu harus dihajar Berpuluh orang gagah segera mengepung deing dengan senjata terhunus Dari cahaya obor, deing seram juga melihat wajah orang-orang itu sama beringas seolah hendak meminum darahnya Cepat ia pasang kuda-kuda, siap menunggu setiap serangan Tapi sampai sekian lama, tiada seorang pun yang mulai bergerak Paman sekalian, ayah terang ia yang mencelakai Mengapa tak lekas-lekas menghajarnya Seru Tioin sembelari terus memberi contoh maju menyerang dengan jurus Ki yang simpohu Deing berlaku tenang, sedang Tioin tampak bernapsu Apalagi jurus itu tak seberapa hebatnya Baru orang hendak bergerak, DLNG telah mendahuluinya dengan sebuah sabatan Ceng Hai Seng Bu Seketika itu tangan Tioin terasa sakit sekali, tering Pedangnya jatuh ke tanah Deing tertawa dingin, begitu tangannya bergerak Ia libat pedang orang dengan tali Ceng Si terus disentak ke atas udara Di tingkah cahaya obor, pedang itu bagaikan sebuah meteor jatuh Tioin kesima seperti patung Nona Tio, taruh kata aku benar sekaum dengan tongkel Toh belum tentu tergolong orang jahat Bukantah kau sendiri menjadi gadis pujaan tongkodeing tertawa lagi Serangan ini lebih tajam rasanya dari tali Ceng Si itu Dada Tioin penuh sesak, matanya berkunang-kunang Hampir-hampir ya rubuh coba tidak Kyo itu buru-buru memapahnya lekas katakan Kau apakan siau beng siang Tioji yang itu Kalau siau beng siang bisa sembuh Kita tentu ada pertimbangan yang adil Jiwamu tetap terpelihara seru si berangasan itu Ding tertawa terkial Serunya, garang benar Ya, memang aku kawan tongkel Kalau mau andalkan jumlah banyak Ayo kalian boleh maju semual Jalan menggabung diri ke dalam perserekatan lohusan Telah tertutup untuk Ding dia benci akan kelakuan Bo Chengli dari orang-orang lohusan Sebaliknya orang lohusan pun keliru menyangkanya sebagai kaki tangan Cheng Harap saudara-saudara mundur Biar ku minta pengajaran darinya beberapa jurus sahut kiawatsu atas terantangan Ding setelah mendorong Tioin ke samping Lalu mainkan juan pian sebagai tanda siap bertempur Memang Ding sudah menduga bakal menghadapi pertempuan berat Asal kali ini ia dapat mengatasi kiawatsu Mudahlah untuk lolos dari situ Tapi baru ia hendak gerakan talinya Tiba-tiba orang banyak sama hirup pikuk lagi menyisih ke samping Kiawatsu menengoh ke belakang dan didapatinya siyao bengs yang mengamuk ke situ Beberapa kochiu yang mengepungnya tadi Kena dilukai semua Orang-orang sama menyisih tadi Karena gentar melihat tandangnya Hati kiawatsu seperti diremas Benar tadi ia bentrok dengan Tioji yang karena urusan gosem kui Tapi tali persaudaraan yang dipupuknya sejak berpuluh tahun itu Telah menganggap Tioji yang itu seperti saudara sendiri Apa boleh buat Ia tinggalkan ding dulu untuk menghadang siyao bengs yang Tapi berbareng pada saat itu terdengarlah seseorang berseru keras Tioji, kasih aku yang melayaninya Ketika semua mata memandang kepada orang itu Ternyata dia seorang lelaki berusit 50 tahun lebih Mencekal sebatang pikulan Sikapnya seperti orang tukang cari kayu di gunung Ho, itulah si Hoasan Tiochumacapjit Ilmu permainan pikulannya itu Berasal dari salah seorang gagah dari perserkatan liangsan yang bernama Longchuyanceng Ketjit ko, hati-hatilah seru kiawatsu Ma Ketjit mengiakan, lalu menyongsong maju Biluk, untuk pertama kali Tioji yang rubuh mencium tanah Tioji yang menggerung keras Begitu, loncat bangun dia terus merangsang Ma Ketjit Tapi Hoasan Kiyochu itu tak menjadi gugup Begitu dia menghindar ke samping Pikulannya disodokan ke bawah Tioji yang hendak membabatnya Tapi secepat kilat Ma Ketjit Kaitkan pikulan dan beluk Lagi-lagi Tioji yang jatuh meloso Tioji yang yang sudah tak ingat siapa apa lagi Makin beringas Dia loncat tinggi ke atas Magi masih di udara dia bolang balingkan pedangnya Dalam jurus Boan Tian Kok Hei, Hei Siang Tiao Go dan Ceng Witiam Hei Bagaikan gunung pedang Roboh ke arah kepala Ma Ketjit Keistimewaan ilmu pikulan Hoasan Kiyochu itu Yalah kalau lawan berada di bawah Atas serangan dari udara itu Betul-betul dia menjadi gugup Apa boleh buat terpaksa ia tangkiskan pikulan ia ke atas Saat-saat itu sangat menggelisahkan sekali Kalau pedang Xiao Beng Siang tiba Tak ampun pikulan akan terpapas Kutung dan Ma Ketjit pun tentu celaka Untung seketika itu Dari empat jurusan segera meluncur Bantuan berupa bermacam senjata rahasia Di antaranya yang paling hebat adalah Senjata pelor yang dilepas oleh Sintan Gong Lian Seorang sahabat Sinto Iliok yang baru saja setahun yang lalu Datang ke Lohusan Jago yang berasal dari Soatang itu Seorang ahli panah pelor Wut, wut, wut Delapan belbutir pelor menghujani Xiao Beng Siang Orang yang meminum Hang Xin San Walaupun pikirannya sudah kabur Tapi ilmu silatnya tetap tak terpengaruh Tio Ji yang putar pedangnya untuk menghalau hujan senjata rahasia itu Berturut-turut terdengar suara gemerincing dari benda logam yang tersampok jatuh Xiao Beng Biang telah dapat menyapu bersih semua senjata rahasia itu Salah sebuah pelor Darlesin Tan Gong Lian telah mengenai punggung pedang Tio Ji yang Tering, pelor itu Mental ke lain arah dan menimpah pundak kawan sendiri Pedang Tio Ji yang masih berputar, tering, pikulan macap jit terbabat kutung ujungnya Membarengi itu, Tio Ji yang hendak teruskan menabas lawannya Melihat itu Gong Lian lepaskan lagi delapan buah pelor untuk menghalang-alanginya Sebenarnya kalau semua orang gagah itu maju mengeroyok, Tio Ji yang pasti kok Tapi yang sulit, tiada seorang pun yang tega untuk melukai Tio Ji yang Mereka tahu, kelakuan Tio Ji yang itu bukan atas kehendaknya sendiri Ada belasan orang yang maju lagi, tapi itu hanya penundaan sementara waktu saja Karena tak lama kemudian kembali orang-orang itu kena dihajar kocar kacir oleh Siao Beng Siang Tio itu makin gelisah Satu-satunya jalan untuk menolong Siao Beng Siang yalah harus meringkus Tering tapi baru dia hendak bergerak maju Tiba-tiba munculah Yan Chiu dipapah oleh dua orang wanita Kito aku, Kiao Jiko, kulihat Jiyang Suko itu macamnya seperti orang minum Hang Sing San Seru Yan Chiu Kiao itu seperti orang disadarkan Memang ketika Kui In Chu kalap di gereja Ang Hun Kiong dahulu Tingkah lakunya seperti Tio Ji yang sekarang Itu waktu beruntung mendapatkan obat penawarnya yang tersimpan di tubuh Tian Bi San Siao Chiu, apakah obatnya Kui In Chu itu masih ada? Ini harus ditanyakan padanya sendiri Dia bersama Taisan Sintok membuka warung minuman di kaki gunung sana Lekas suruh orang memanggilnya sahut Tian Chiu Biar ku pergi sendiri kata Kiao Tu terus sayunkan langkah Hai, bagaimana, apa tak jadi minta pengajaran dari aku Tegur Deing Kiao Tu berhenti Tapi dia hanya mendengu sebentar lalu lari ke bawah gunung Melihat bahwa untuk sementara ini suaminya dapat dibatasi oleh kepungan orang-orang gagah Yan Chiu lalu arahkan perhatiannya kepada Deing setelah mengawasi beberapa jenak Bertanyalah ia siapakah nama Nona yang mulia? Suamiku tiada mempunyai dendaman padamu Mengapa kau kaniaya dia? Namaku tidak mulia Sederhana saja Yan Niding Memang aku tak mendendam apa-apa terhadap Xiao Bing Xiang juga tak mencelakainya Adalah orang-orangmu itu sendiri yang menuduh serampangan saja Yan Chiu mendapat kesan bahwa Nona itu mirip dengan seseorang yang dikenalnya Waktu mendengar Nona itu orang seder, wajahnya segera berubah pucat Tanyanya dengan tandas, entah siapakah ayah Nona ini? Deing terkesiap Ayahnya pesan jangan ia mengatakan nama ayahnya itu kepada Bek Lian Tapi tidak apa-apa kalau kepada orang lain Ayahku bernama De Gau Pada 20 tahun yang lalu Orang menggelarinya sebagai Tian Bin Long Kun Serentak mendengar nama itu Naiklah darah Yan Chiu Oleh karena tadi ia sudah terluka berat Maka seketika itu juga ia segera muntahkan darah segar Namun dengan terengah-engah ia paksakan diri berseru Serigala tentu beranak serigala Saudara-saudara ayuh tangkap budak ini Ki Che Tiong pun terpengaruh Tanpa banyak pikir lagi dia segera memberi komando untuk menyerang Tiga orang gagah, cepat tampil ke muka Mereka adalah sana jauh dari Kang Xiang Yan Yani tiga saudara Xi'in Senjatanya adalah tiga buah kim kongguan Lingkaran baja, macam gelang besar Tatkala masih di gunung Sip Ban Tai San De Gau sering menceritakan tentang kesesatannya di masa mudanya Untuk itu dia benar-benar menyesal dan insyaf Ding percaya penuh bahwa kini ayahnya sudah bertobat betul-betul Maka ia gusar sekali mendengar umpat cacian Chiu dan Ki Che Tiong itu Kalau mau berkelahi, aku sedia melayani Tapi jangan mengobral caci makian terhadap ayahku Ketiga saudara itu pun sudah siap mengepung Ding Serunya, kami bertiga saudara, selalu maju berbareng Terhadap satu maupun seratus musuh, kami tetap begitu Harap Nona jangan tuduh kami main keroyok Terhadap kawanan babi, aku memang tak dapat memberi komentar apa-apa lagi Dijawab Ding sembari mainkan tali Cheong Si untuk melingkungi tubuhnya Setelah saling memberi isyarat mata Ketiga orang itu lalu bersut keras dan mainkan Kim Kong Guan sebentar Terus dilontarkan ke arah Ding Ding terkesiap Mengapa Kim Kong Guan dapat dilepas dan kembali ke tangan Si pemilik lagi? Cepat ia mendak ke bawah Lalu gerakan jurus Cheng Hai Seng Bu Sebenarnya dalam permainan tali Cheong Si itu Ia baru saja habis meyakinkan jadi belum faham betul Tadi dicobanya terhadap Kiao Tu dan dalam percobaan itu Ia mendapat pengalaman-pengalaman yang berharga lagi Maka dalam serangannya yang ini, gayanya makin hebat Ternyata ketiga, saudara itu memiliki Kim Kong Guan yang serupa Habis melempar mereka lalu berputar Maka tak heranlah kalau Kim Kong Guan seolah seperti kembali lagi ke tangannya Serangan Ding tadi benar Dapat mengenyahkan mereka beberapa langkah jauhnya Tapi dalam sekejap waktu mereka maju merapat lagi Demikianlah orang disegui dengan pertempuran yang menarik Sin Onna bagaikan seekor kupu-kupu menari-nari di antara hujan Kim Kong Guan Benar tali Chong Si itu teramat halusnya Tapi setiap kali berbentur, tentu Kim Kong Guan itu terpental ke samping Begitulah pertempuran antara tiga orang lelaki lawan seorang gadis itu berjalan dengan serunya Dalam waktu setengah jam saja, pertempuran itu sudah berlangsung sampai 3.40 jurus Karena halusnya tali Chong Si itu, maka sukarlah ketiga saudara yang itu menjagainya Punda dan lengan mereka beberapa kali kena tersayat Benar tak parah tapi cukup membuatnya meringis kesakitan Sebaliknya Ding pun nyaris dari bodor kepala Melainkan hanya rambutnya saja yang kena terpapas Kim Kong Guan itu Orang-orang gagah yang berkumpul di Lohusan itu datang dari seluruh Peloksok Yang berasal dari daerah utara, sampai meliputi orang-orang gagah daerah Kuang Wa Sedang yang dari selatan, berasal dari Hunlem Tapi tiada seorang pun yang kenal akan permainan Ding yang aneh itu Selagi mereka menikmati dengan penuh perhatian, tiba-tiba ada orang berteriak nyaring Hore, itulah Kwi Lociampuwa dan Taisan Sintok sudah datang Siapa tokoh Kwi Incu itu, tentulah pembaca sudah maklum adanya Dia kini sudah menjadi seorang kakek berusia tahun 1980-an tahun Sekalipun begitu, adatnya yang aneh itu, tetap masih dipraktekan Begitu tokoh itu muncul, orang-orang yang mengepung Tio Jiang tadi pun segera menyingkir Jiang Koji, apa-apaan kau ini? Apakah sedang marah-marah karena bertengkar dengan istrimu? Orang aneh itu berdiri di hadapan Tio Jiang sembelari tertawa mengikik Ya, memang anehlah tokoh itu Masa dalam keadaan segenting itu, ia masih sempat berolok-olok Dalam sibuknya, Ding mencuri kesempatan untuk melihatnya Seorang kakek yang pakaiannya penuh tambalan, tampak menghadapi Tio Jiang Sikap orang tua itu tiada sesuatu yang luar biasa, kecuali sepasang matanya yang berapi-api Pertanda dia itu seorang ahli iwakang yang sudah mencapai kesempurnaan Benar kata-katanya tadi secara bergurau, tapi ternyata kemandannya melengking nyaring sekali sehingga memekakkan telinga orang Sampai pun Tio Jiang kelihatan tertegun sejenak, seperti agak sadar Tapi karena hebatnya pengaruh Hang Sinsan, pada lain saat dia sudah lantas menyerang tenggorokan orang Kui Incu masih mengikik, tegak seperti patung Melihat itu semua orang sama mengucurkan keringat dingin Tapi Kui Incu adalah seorang ciampu yang diagungkan kaum persilatan Tatkala ujung pedang terpisah hanya beberapa dim dari tenggorokannya, barulah dia berkisar ke samping Tepat dan necis sekali penghindarannya itu, meta pedang yang membawa angin dingin itu, lewat di sisi pipinya Secepat kilat, dua buah jari Kui Incu menyulur ke arah kedua meta, Tio Jiang Penang tapi ganaslah gerakan Kui Incu itu, sehingga kalau bukan seorang Ko Ciu pasti sukar menghindar dari serangannya itu Semua orang sama menahan napas, malah Yan Ciu cepat sudah menjerit, Kui Lo Ciampu Ho, ho, jangan khawatir, tak nanti kulukai lakimu ini sembari bergurau itu Tangan kiri Kui Incu menerkam dada Tio Jiang Saat itu pada perasaan Tio Jiang, setiap orang yang dijumpai adalah musuhnya Dia rebahkan badannya ke belakang untuk menghindari terkaman jurus Song Leong Jiang Chu Sepasang naga berebut mustika, itu Tapi Kui Incu sudah memperhitungkan hal itu Tangan kanan yang hendak menerkam metu itu Diteruskan ke muka untuk mencengkeram dada orang Tapi sudah berulang kali diterangkan, keadaan Tio Jiang itu sudah seperti orang gila, maka tak anahlah Kalau dia mempunyai pikiran untuk sama-sama mati dengan musuhnya itu Sembari miringkan tubuh, dia babatkan pedangnya ke punda orang Gila benar Xiao Beng Xiang itu Tapi memang demikian ketekadannya Biar separoh tubuhnya kena dicengkeram Tapi pundak lawan pun tentu kena terpapas Sakti sekalipun tokoh Kui Incu itu Namun pada saat itu tak urung ia terkejut juga Sebenarnya mudahlah ia untuk menghadapi serangan itu Cukup mengisar ke samping, lalu menghantam Tio Jiang pasti tak dapat menghindar lagi Jiwanya pun tentu melayang Tapi kalau dia tak mau berbuat begitu Pundaknya tentu akan menjadi korban tabasan pedang Namun Kui Incu bukan Kui Incu kalau dia tak dapat memecahkan kesukaran itu Berbareng dengan datangnya pedang, dia pun sudah mendapat siasat Apa boleh buat Dia balikan lengan, lima jarinya yang bagai kaitan besi itu sekonyong-konyong merangsang Berbareng dengan mengeluarkan bentakan keras Tau-tau tangannya itu sudah menjepit batang pedang Kejadian itu hanya berlangsung dalam sekejap mata Tio Jiang hanya terpisah setengah meter darinya Kalau lain orang mungkin sudah terluka berat rontok pekekasnya Dalam karena teriakan Kui Incu yang sedasyat halilintar memecah bumi itu Tapi oleh karena luakang Tio Jiang sudah bertambah sempurna Jadi dia hanya tertegun sejenak saja Pada lain saat, ketika merasa pedangnya dijepit orang Cepat-cepat dia menariknya ke belakang Bagian 28 membantu meringkus yang mengamuk dibalas tuduhan mengadu domba Melihat Kui Incu dapat merebut kemenangan dalam kekalahannya Yan Chiu girang Tapi pada lain saat, ia menjadi cemas Pedang Tio Jiang yang diterkam Kui Incu itu Adalah pedang pusaka Yap Kun Kiam Pedang yang dapat menabas segala macam logam Kalau Kui Incu sampai terluka Tidak ada lain orang lagi yang sanggup mengatasi Tio Jiang Kui Locian Pua, hati-hatilah serunyonya itu memperingatkan Kui Incu bukan tak tahu bagaimana pedang Tio Jiang itu Kalau pedang biasa, sekali tekan dapatlah tentu Kui Incu mematahkannya Adanya dia berani mencengkeram pedang lihai itu Karena dengan perhitungan agar Tio Jiang tertegun sejenak Dan saat itu Kui Incu akan lepaskan cekalannya untuk mundur ke belakang Dalam 20 tahun belakangan ini, kepandaian Tio Jiang sudah mencapai hampir setingkat dengan Kui Incu Memang terkesiap Tio Jiang waktu mendengar bentakan menggeledek dari Kui Incu itu Tapi itu hanya sedetik, karena pada lain detik dia segera tarik pulang pedangnya Sudah tentu Kui Incu belum sempat melepaskan cekalannya Kelima jari tangannya kiri itu terpapas kutung Bagaimanapun saktinya tokoh itu, namun tak dapat dia menahan kesakitan itu Dia loncat mundur seraya berseru, Siao Ciu, suamimu itu benar termakan racun Hang Xin San Makanya tenaganya begitu dasyat Obat penawarnya sudah ku bawa, soalnya bagaimana Kero meminumkan padanya Melihat Kui Incu menderita kekalahan, sekalian orang sama pucat Kui Heng, lebih baik kau hajar mampus budak perempuan Si de inilah sudah mengakibatkan banyak saudara-saudara kita terluka seru Tai San Sinto, si bongkok yang lihai itu ternyata sudah dapat meringkus Deng Kui Incu dan Tai San Sinto Ilyuk sedang minum arak di warung yang mereka usahakan di kaki gunung Sewaktu Kiao Chu datang dan mengatakan bahwa Tio Jiang keracunan Hang Xin San Kui Incu cepat masuk ke dalam untuk mengambil obat penawar Lalu lari secepat-cepatnya ke atas gunung Ilyuk menyusul, lalu Kiao Chu Begitu tiba, Kui Incu lalu bertanding dengan Tio Jiang Waktu Ilyuk datang, Yan Chu menyongsong dan mengatakan bahwa gadis yang meracuni suaminya itu Adalah anak perempuannya Degau Mendengar nama Degau, amarasi bongkok berkobar Dahulu tempo pasukan Cheng menyerang markas Hoasan Ilyuk pernah termakan tipu Degau Dengan membawa tiga laksa anak buah, dia menyerbu ke markas Cheng tapi terperangkap Puluhan ribu anak buah Hoasan itu, ludas binasa semua Kesemuanya itu adalah berkat tipu muslihat Degau yang cerdik Saking marahnya, Ilyuk memapas jarinya selaku sumpah akan menuntut balas pada Degau In segera loncat keluar gelanggang Degau terkesiap Melihat seorang bongkok yang wajahnya kumal seperti tak pernah cuci muka itu Bagus, mau bergiliran ya tanya nona yang tak tahu siapa si bongkok itu Benar, kau mau apa? Aku si Ilyuk memang tak mau me jujur-jujuran sahut si bongkok sembari layangkan pukulan Saat itu Deng belum sempat gerakan tali Cheng Si-nya, atau tahu-tahu ia merasa disambar angin dasyat lah Coba menghindar ke samping, tapi ternyata pukulan luekang biat gongci yang yang diancarkan si bongkok itu Menggunakan 8-9 bagian dari tenaganya, jadi lingkaran radius anginnya luas sekali Benar Deng tahu dan menghindar, namun tak urung ia terpental sampai setombak jauhnya Itupun ia masih terhuyung-huyung beberapa tindak lagi baru dapat berdiri tegak Marahlah ia, tali Cheng Si digerakan, tapi lawan sudah menghilang dan tahu-tahu ada angin menyambar dari arah belakang Cepat dia memutar tubuh ke belakang dan tampak si bongkok melayang jatuh terlentang Punuknya mengenai tanah, tangannya mirontar-ronta Deng terkesiap Mengapa si bongkok jatuh terlentang? Tentulah karena ada seorang kochiu membantu Deng dugaannya jatuh kepada diri Bek Lian Serentak mulutnya berseru, Nona Tanda petik Belum sampai ia mengucapkan kata Bek Begitu punuk menggentus tanah tahu-tahu tubuh si bongkok mencelat ke muka Menerjang Deng dalam kagetnya Deng tak dapat menghindar lagi Tadilah sudah diperas habis tenaganya oleh ketiga saudara In kini si bongkok keluarkan permainannya yang luar biasa anehnya Maka seketika itu Deng rasakan lambungnya kesemutan Masih ia coha merontah, tapi si bongkok jauh lebih tangkas Memang terhadap kaum pesilatan golongan Hetu, jahat, dia selalu turunkan tangan ganas Mengira bahwa Deng itu seorang kaki tangan ceng, makasih Bongkok pun tak sungkan lagi Deng terus dipelikung tangannya Sedikitpun ia tak dapat berkutik lagi Peringkusan itu hanya berjalan dalam sesingkat waktu Justeru saat Kui In Chu terluka dan loncat keluar tadi Maka Ihliok segera berseru menyuruh Kui In Chu menghantam mampus Nona Yang dituduh menjadi biang kela di huru-hara keributan di giyok linia itu Kui In Chu merobek secarik bajunya untuk memalut lukanya Lalu berseru, tocu, kita berdua sama-sama tak berjari Sejenis namanya, kau beresi sendirilah Ihliok mengangkat tangannya dan Deng segera rasanya suatu tenaga dasyat menekan kepalanya Mimpi pun tidak ia kalau bakal mati secara begitu penasaran dan tanpa ada orang yang menuntutkan balas Sebelum mati berpantang ajal atau berusaha untuk menyelamatkan jiwa Adalah pembawaan setiap manusia Deng menjerit keras-keras La duga, satu-satunya orang yang kemungkinan besar berada di sekeliling tempat situ Adalah Be'lian Nona Be', ayahku bernama The Girl, tolong kasih tahu pada ayahku bahwa aku telah dibunuh oleh orang-orang yang tak kenal aturan ini Biar dia menuntutkan balas serunya Semoga Be'lian mendengar, demikian harapan satu-satunya Dengan tangan masih berada di atas upun si Nona, Ihliok, menyeringai Kalau ayahmu datang, itulah memang yang kuharapkan Ayuh berteriak beberapa kali lagilah Deng menghamburkan makian bangsat bongkok, setan jelek, dan macam-macam lagi Liyok Siok, lekas bersidia, Tio Suko tiada yang dapat menahannya seru yang ciu Ada obat penawar, tapi tak berdaya untuk meminumkan Karena kecuali Kui In Chu dan Ihliok tiada seorang pun yang dapat melawan Tio Jiang Maka setelah Kui In Chu terluka, Tio Jiang seperti kerbau nila mengamuk ke sana sini Baik sahut Ihliok tapi baru saja dia hendak turunkan tangannya, tiba-tiba terdengarlah suara tertawa terbahak-bahak Suara tertawa yang bernada kejengkelan dan sindiran Baik Ihliok maupun sekalian orang sama terkesiap Di atas sebuah batu menonjol di sebelah muka sana Tampak tegak seorang anak muda mencekal sebatang Golok mengkoyang berkilau-kilau cahayanya Orang itu mendengak sembari tertawa Kini dia melayang turun Mukanya yang cakep, sikapnya gagah, gerakannya yang indah diantar oleh kilau-kemilau cahaya golok Telah mempesonakan sekalian orang Hanya ada dua nona yang segera berteriak berbareng Ngkoh Ko Kedua nona itu bukan lain adalah Tioin dan Deing Memang dewa yang melayang turun itu adalah Tong Ko Tong Ko memang seorang pemuda yang cakep seperti Arjuna Maka walaupun pemuda itu seorang kerucuk yang tak ternama Tioin sampai jatuh hati kepadanya Hanya dalam waktu setengah tahun saja Sejak dia berjumpa dengan Ang Huat Chin Jin dan diberi petunjuk tentang Kero Meyakinkan kitab 72 gambar orang semedi ciptaan Tatmo Chow Su itu Kini sudah menjadi seorang Tong Ko baru Kaum persilatan daerah Kui Chiu pada 20 tahun yang lalu Mempunyai empat orang Datuk Yani, Ang Huat Chin Jin Suami istri Hete Kau, Cheng Bo Siang Jin Dan Kiang Siang Yan dan Tai Siang Sian Su Menurut hierarhi, urut-urutan, Tai Siang nomor satu, Ang Huat nomor dua dan sepasang suami istri itu nomor tiga Waktu Tong Ko bertemu lagi dengan Chin Jin yang menjadi kakek guru degau itu Ang Huat sudah mengasingkan diri selama 20 tahun Jadi ilmunya sudah mencapai puncak kesempurnaan Walaupun tidak seluruhnya faham akan isi kitab pusaka Tatmo itu, namun dia cukup mengerti Maka tak heranlah kalau kemajuan yang diperoleh Tong Ko itu ibarat dikatakan satu hari seribu li pesatnya Di samping itu, Ang Huat pun menurunkan ilmu golok tiga jurus hasil ciptaannya sendiri kepada anak muda itu Setelah itu, golok bengkok pilih itu diserahkan juga Tong Ko menetap disip bantaisan untuk beberapa lama Mematangkan pelajarannya sembari menunggu kedatangan suami istri degau dan siaolan Tapi setelah sampai sekian lama suami istri itu tak pulang Tong Ko ambil putusan pergi ke lohusan Di sana dia berpapasan dengan Be Lian dan Deing buru-buru dia mengumpat di balik sebuah karang Pada lain saat tampak Tio Jiang diketung oleh orang banyak turun ke kaki gunung Karena tak mengerti duduk perkaranya, dia tinggal diam di tempat persembunyiannya Sampai pada saat Deing terancam jiwanya oleh si bongkok, barulah dia muncul Tertawanya berhasil mencegah tangan maut si bongkok Sebenarnya dia tak mau unjuk kesombongan Tapi ada dua hal yang menyebabkan dia marah Hal tersebut adalah Pertama, karena Deing menderita panasaran Ayahnya yang berbuat jahat, anaknya yang dihina habis-habisan Padahal kini menurut penglihatannya, Tong Ko, degau itu sudah insyaf dan kembali ke jalan yang lurus Kedua, mengingat bagaimana nasib dirinya yang diperlakukan sewenang-wenang dan dituduh menjadi kaki tangan ceng oleh orang-orang lohusan Padahal dia menjadi korban fitnahan putra Tio Jiang sendiri Mengingat kedua hal yang menyakiti hati itu, Tong Ko sudah tumpahkan semua isi kemarahan hatinya dalam nada ketawanya yang sinis tadi Tong Ko pun terkesiap mendengar suara dua orang gadis yang memanggilnya itu Dua ada yang berlagu satu, Rindu Dendam Waktu Tio In dan Deing berdebat mulut mengenai perhubungannya dengan Tong Ko Jelas diketahuinya bagaimana perasaan hati Ding itu kepadanya, Tong Ko Tapi sewaktu memanggil namanya tadi, nyatalah bahwa Tio In itu sebenarnya tetap menyintai dirinya, Tong Ko Karena kehilangan faham, Tong Ko lampiaskan kesesakan dadanya dengan tertawa sampai tiga kali berturut-turut Habis itu dia mengerlingkan matuk ke arah Tio In, lalu menghampiri ke arah Deing saking girangnya, Deing menjerit, Engkoh Ko Tong Ko hanya tersenyum, lalu berkata kepada si bongkok, Liok Siok, harap lepaskan nona de ini, dia bukan si biang keladi Huak, cuh, segumpal ludah menyembur dari mulut si bongkok, bentaknya, kau bangsa kaki tangan ceng, jangan, banyak bacot Sebenarnya dapat Tong Ko menghindar dari semburan ludah itu, tapi demi orang mendam peratnya sebagai kaki tangan ceng, terkesiaplah dia Marah dan pedih menyesakan ruang dadanya Dibiarkan ludah itu menempel di mukanya dan tertawalah dia selapangnya Bagus, jempol, sekali lihat dapat mengetahui aku ini seorang kaki tangan ceng orang-orang diok linia sini, benar-benar Gagah perwira Tong Ko hamburkan ejekan dengan nyaring Kiaw itu marah, bentaknya, jangan kurang ajar Siobeng siang pernah mengampuni jiwamu, tapi kau balas budinya dengan racun Nah, kali ini kau tak dapat pengampunan lagi Siapa yang berani tak melepas aku sering tak Tong Ko berhenti tertawa Aku seru Kiaw itu sembari sabatkan ruyungnya Kiaw itu masih tetap tak memandang mata pada anak muda itu Tong Ko tertawa mengejek Tubuhnya bergerak Sesuai dengan namanya Pilik Tu, Golok Halilintar Maka Golok Bengko itu pun segera mengeluarkan angin menderu-deru laksana Halilintar Dengan tangan kiri Tong Ko menghalau ruyung Sedang tangan kanan yang mencekal Pilik Tu segera menghantam Kiaw itu seperti tersambar Halilintar kejutnya Pertama melihat sinar golok yang aneh bentuknya itu, dia sudah silau Lalu ruyungnya dihantam ke samping oleh tangan kiri, makin membuatnya kaget Masa tangan kosong dapat dibuat menangkis ruyung Tokoh persilatan yang memiliki kepandayan demikian Tak banyak jumlahnya Mengapa pemuda kerucuk macam Tong Ko tiba-tiba berubah begitu sakti Sungguh dia tak dapat menerima kejadian yang luar biasa itu Pada saat ujung Pilik Tu hampir mengenai dada Kiaw itu, tiba-tiba terkilas suatu pikiran pada Tong Ko Benar dia telah mendapat hinaan dan penasaran dari Kiaw itu, tapi orang itu adalah tokoh patriwat yang gigih Kalau dia bunuh orang itu, berarti suatu kerugian bagi kekuatan kubu-kubu perjoangan pembebasan negara Penasaran adalah urusan peribadi, perjoangan negara di atas segala Cepat Tong Ko berpikir, cepat pula dia bertindak Tangannya disentakan ke belakang, ujung golok batal menusuk tapi sebagai gantinya tangke golok menghantam pundak lawan Seketika itu terjung kalah Kiaw itu ke belakang, namun dia selamat tak kurang suatu apa-apa Kejadian itu telah membuat Kiaw itu kesima Selagi Kiaw itu terlongong-longong karena merasa seperti orang mati yang hidup kembali, adalah Tong Ko sudah melesat ke arah Ihliok sembari memutar pilih Tu Juga tokoh lihai itu terkejut karena tersambar angin keras, buru-buru dia lepaskan cekalannya terhadap ring, lalu loncat menyingkir dua tombak jauhnya Ha, ha, bukannya mencari tahu siapa yang meracuni Hang Xin San pada Xiao Beng Xiang, sebaliknya kamu orang sembarang menuduh orang Coba jawab Bagaimana nonade dapat menobros penjagaan kuat untuk meracuni Xiao Beng Xiang Tong Ko bertanya Pertanyaan itu telah membuat sekalian orang tersadar Tapi kesadaran mereka itu hanya terbatas bahwa Deing bukan orang yang meracuni Tio Jiang Namun tuduhan mereka bahwa Tong Ko dan Deing itu kaki tangan Cheng, masih tetap Adalah hanya seorang tokoh Kui Ing Chu yang cepat dapat meneropong pribadi Tong Ko Dia kagum dan merasa suka akan sikap dan gerak-gerik pemuda yang gagah dan berwibawa itu Bahwa seorang yang dapat tertawa berkumandang jauh, tentulah seorang gagah yang berpambek luhur perwira Tak nanti orang semacam itu bisa menjadi kaki tangan musuh Hai, siapa namamu? Rasanya aku pernah melihat musru Kui Ing Chu sendiri menghampiri Tong Ko tahu siapa pribadi Kui Ing Chu itu Seorang beradat aneh licin, tapi berhati baik Namun karena kala itu dadanya sudah penuh sesak dengan penasaran Maka dingin saja dia menyahut Terima kasih atas perhatianmu Aku bukan bangsa penjual negara Tapi orang-orang gagah di sini sama menuduh aku seorang kaki tangan Cheng Ha, 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 ha Tanda petik Sembari lintangkan pil itu Di dada, Tong Ko kembali umbar tertawanya Sesaat itu Kui Ing Chu kehilangan kata-kata Dia mengawasi tajam-tajam ke arah pemuda itu Sejenak kemudian, terdengelarlah hiruk pikuk orang-orang menjerit Kiranya, Siao Beng Siang kembali melukai dua orang Tong Ko, senjata yang kau pegang itu rasanya adalah Golok pusaka kian Tianit Guan Pilik Tu Hanya dengan golok itulah Yap Kun Kiam Tioji yang dapat diatasi Asal kau dapat membuat lepas pedangnya Segala apa serahkan padaku kata Kui Ing Chu Tong Ko membungkukan badan Ujarnya, kalau Kui Lo Chiampo yang menyuruh Tentu akan kuturut Tapi baru dia melangkah maju setindak Tiba-tiba berpaling dan berseru dengan bengis Barang siapa berani mengganggu seujung rambut pada nona Awas, Pilik Tu tak bermata Habis itu, dia berputar lagi Tapi baru Seng Kaki hendak melangkah Yan Chiu berseru dengan nada gemetar Kui Lo Chiampo Jangan suruh dia yang maju Tong Ko cukup memahami kata-kata Yan Chiu itu Nyonya itu takut kalau Tong Ko membunuh suaminya Dia hentikan langkah, tertawa keras Begitu berputar ke belakang Segera dia ajak The Wing Nona The, ayo kita tinggalkan tempat suci ini Tapi rupanya The Wing masih penasaran Sahutnya, engkoh ke Begini saja kita berlalu Apakah tidak terlalu murah bagi mereka? Metwa, Tong Ko yang berkilat menyapu ke arah Ihliok dan Yan Chiu Ujarnya, kulihat kawanan orang-orang ini Walaupun membabi buta tak kenal ngalar Tapi adalah pejoang menentang penjajah Ceng Untuk kali ini biarlah kita mengalah Suatu ucapan yang bernada ejekan Jumawa Beda dengan dahulu ketika masih rendah Ilmunya dia selalu merendah Kini Tong, Ko berubah kecongkakan Sebenarnya bukan begitu atak Tong Ko Hal itu karena luapan hatinya Karena dituduh menjadi kaki tangan musuh Habis itu, segera diatarik The Wing untuk diajak pergi Saudara Tong, tunggu tiba-tiba Kui Ing Chiu mencegah Ketika Tong Ko berhenti dan tanyakan maksud orang Berkatalah Kui Ing Chiu Tadikah sudah sanggup untuk menundukkan Xiao Beng Siang Kini mengapa kau pungkir janji? Tong Ko tertawa dingin Sahutnya, nyonya Xiao Beng Siang yang terhormat Kuatir aku membunuh suaminya Mengapa aku membuang tenaga yang tak diterima baik malah dicurigai? Benar memang aku khawatir kau melukai Tio Suko Apa sudah lupa bagaimana kau membawa kaki tangan Cheng untuk membakar rumah dan membunuh puteraku? Yan Chiu menjawab dengan sengit Kui Ing Chiu memberi isyarat metu kepada Yan Chiu Lalu berseru, Saudara Tong, ku percaya kau tentu takkan mencelakai Xiao Beng Siang Lekas majulah Tong Ko menghela napas panjang Ada orang yang mengetahui hatiku, matipun aku tak penasaran Kui locian pual, Tong Ko akan melakukan titahmu Sekali melesat, dia sudah loncat setombak jauhnya Orang-orang yang mengepung Xiao Beng Siang Menyingkirlah Oleh karena kini lewekang Tong Ko sudah tinggi Maka orang-orang yang mengepung Tio Ji yang sama terkesiap Apalagi memang mereka sudah gentar Jadi tak usah diulangi Mereka sudah sama menyingkir Kini berhadapan kedua jago itu Tio Ji yang tegak berdiri Pedangnya masih bergemetaran Bagi seorang ahli taulah sudah apa artinya itu Begitu Tio Hei Kiam Hoat dilancarkan Maka gerak getarnya sukar dihentikan lagi Laksana ombak samudera mengalir Menghadapi seorang jago tua macam Xiao Beng Siang Tak urung bercekat juga hati Tong Ko Sikapnya yang congkak tadi Hilang lenyap Dengan pelahan dia maju dua tindak Semua orang sama-sama menahan napas Pertempuran antara pilik Tio lawan Yap Kun Kiam Tentu bakal merupakan pertempuran yang mahadasyat Di antara orang-orang yang menghuatirkan keselamatan Tio Jiang Adalah Yan Chiu yang paling hebat Ia tetap tak melupakan kematian putranya La tetap menganggap Tong Ko itu seorang musuh Ah, kalau saja suaminya itu sampai binasa Yan Chiu terlongong-longong seperti patung tak berjiwa Tangannya geiretar, keringatnya berketes-ketes keluar Melihat itu, buru-buru Tio In menghampiri dan menghiburinya Bahwa Tong Ko tak nanti mencelakai ayahnya Yan Chiu dapat dibikin tenang Pada saat itu, Tio Jiang dan Tong Ko setindak demi setindak saling menghampiri Sepasang matu, Tio Jiang merah darah, sikapnya buas Begitu jarak masing-masing hanya terpisah satu setengah meteran Tangan Tio Jiang melayang Bagaikan Biang Lala, Boan Tian Kok He menusuk tenggorokan Tong Ko Tong Ko tak berani lengah Cepat dia pun putar pilih tu, wut, wut, anginnya menderu-deru seperti angin puyuh Orang-orang yang berkumpul di sekitar gelanggang situ Adalah orang-orang persilatan yang sudah belasan tahun makan asam garam golak Dunia persilatan Apalagi tokoh macam Kui In Chu dan Tai San Sinto Iliok Sudah berpuluh-puluh tahun menyaksikan pertempuran dasyat Pertempuran memakai senjata sebenarnya sudah jamat Tapi tiada seorang pun yang pernah merasakan suasana yang begitu tegang meruncing Macam pertempuran Tia Jiang lawan Tong Ko saat itu Tering, Pilik Tu dan Yap Kun Kiam saling berbentur Dering kemandannya jauh mengaum sampai ke lembah-lembah Hingga telinga orang-orang serasa pecah dibuatnya Tong Ko sendiri pun kaget Kuatir kalau Pilik Tu menderita kerusakan Buru-buru dia loncat ke samping UTK memeriksanya Kian Tian It Guan Pilik Tu tetap berkilau-kilau memancarkan cahaya rembulan bening Sedikit pun tiada gempil Tong Ko lega, dia maju lagi Begitu angkat goloknya ke atas, dia terus mengguratkan ke bawah Kini dia mainkan ilmu golok ajaran Ang Huat Chinjin yang ces diciptakan untuk memainkan Pilik Tu Ilmu golok itu hanya terdiri dari tiga jurus saja Yang dimainkan Tong Ko halah jurus pertama yang disebut Lui Tong Nen In, halilintar berkumandang gemuruh Waktu menggurat turun, Pilik Tu mengeluar raum Kumandang suara angin dan guruh Jalannya golok bergoy yang kian kemari, penuh dengan perubahan yang sukar diduga Karena bentuk golok itu bengkok melengkung, maka Ang Huat Chinjin spesial menciptakan ilmu permainan yang terdiri dari tiga jurus Hasil karya seorang tokoh kawat macam Ang Huat, sudah tentu luar dari biasanya, Tio Jiang Silau dan mundur selangkah Dia gerakan jurus Tio Ik Kat Hei Turut ceritanya, Tio Ik atau Tio Hei dalam jaman Semkok, sewaktu menemukan serenceng uang tembaga, lalu dimasak dalam kuali Ketika air kuali mendidih, air laut pun turut bergolak Dari cerita inilah, maka jurus itu diberi nama Ketika dilancarkan memang perbawanya seperti air laut bergalak Ketika Pilik Tu menabas turun, Tong Kok kisarkan kaki kiri ke samping, tangannya kanan dilambaikan menurun menjadi setengah lingkaran Tiba-tiba dia robah gerakannya Dalam jurus Lui Tian Kiao Co, kilat dan petir saling berbentur Ujung golok dipagutkan ke bawah, berbareng tubuhnya menurun untuk menghindar pedang lawan Serang menyerang itu hanya berlangsung dalam dua jurus, namun indah hebatnya bukan kepalang Semua orang sama terlongong-longong Ketika serangannya menemui tempat kosong, Tio Jiang belahkan pedangnya ke bawah Justeru pada saat itu Tong Kok menjungkitkan golok ke atas, tering Kembali dua senjata pusaka itu saling beradu Tapi secepat itu, Tong Kok putar tangannya Karena bentuk goloknya luar biasa, melengkung, maka putaran itu berhasil mengait pedang lawan Sekali Kerahkan tenaga, Tong Kok cepat menariknya ke belakang, tapi ternyata Siao Beng Siang tegak laksana sebuah gunung Kui Locian Pua, lekas bantu kemari teriak Tong Kok Kui In Chu pun sudah menginsyafi bahwa sekalipun pemuda itu lihai, tapi untuk merampas pedang di tangan Siao Beng Siang, bukanlah suatu perkara yang mudah Dia pun memang bermaksud memberi bantuan Maka tepat di saat Tong Kok mengucapkan kata-kata terakhir, tangan Kui In Chu sudah menekan pundaknya Sesaat itu Tong Kok rasakan ada hawa hangat mengalir ke tubuhnya Buru-buru dia salurkan hawa murni untuk dipersatukan Berkat persatuan itu, sekali sentak dapatlah Tong Kok menarik lepas pedang Siao Beng Siang Pedang itu berkilau-kilau laksana sebuah biang lala melayang jauh sekali Setelah berhasil, Kui In Chu dorong Tong Kok ke belakang, lalu julurkan jari menutup jalan darah di pundak Tio Jiang Siao Beng Siang gunakan ilmu Kinnaciu, merampas senjata dengan tangan kosong, untuk menyambar siku lengan Kui In Tiw Tapi ternyata serangan tokoh aneh itu hanya gertakan kosong Secepat lengannya ditarik turun, jarinya menusuk jalan darah Juan Hiat, pelemas, di lambung orang Tio Jiang menjerit keras, lalu rubuh tak berkutik sekalian orang sama menarik napas longgar Kui In Chu cepat merogoh keluar obat penawar Tapi baru tangannya menjulur untuk memasukkan obat ke dalam mulut Siao Beng Siang Tiba-tiba matanya disilaukan oleh cahaya kilat Saking kaget ya, dia buru-buru menyurut mundur, tapi tak urung segumpal rambutnya terpapas Ketika diawasi, ternyata Tong Kok yang melakukan serangan tadi Sudah tentu dia tak habis mengerti, tegurnya, Siao Beng Siang sudah sementara lama terkena racun Mengapa aku dilarang memberi obat? Tong Kok palangkan golok di dada, dengan tertawa geram di arnenuding ke muka, lihatlah Waktu Kui In Chu melihat ke arah yang ditunjuk Tong Ko, dia pun terkejut Kiranya Deing sedang diketung oleh orang banyak Yan Chu dengan gemas hendak menyerangkan pedangnya Kui Lo Chiam Pua, tolongkah sampaikan pada Nyonya Tio, sedikit saja dia berani mengganggu dering Siao Beng Siang pun tak bakal dapat minum obat Kata Tong Ko dengan tertawa mengancam Kui In Chu berpaling menatap anak muda itu, katanya dengan sungguh-sungguh Engkau kecil, lagak kegaranganmu itu, boleh juga lah Tong Ko tertawa, sahutnya, aku didesak begitu oleh orang-orang, bukan kemauanku sendiri Engkau kecil, semoga kau tak mengalami tekanan orang lagi Kata Kui In Chu dengan mendalam Habis itu dia melesat menghadang Yan Chu Ada apa lagi tegurnya? Singkat kata-katanya itu, tapi nadanya mengunjuk kurang puas Yan Chu yang cerdas sudah tentu dapat memahami Teguran itu, sahutnya, ketika pedang suko terlepas melayang di udara Baru aku hendak loncat menyanggapi, ia sudah merebut dengan tali merahnya Waktu ku minta, dia tak mau menyerahkan Apakah aku yang dipersalahkan? Di tempatnya yang agak jauh itu, Tong Ko perdengarkan ketawa sinis Serunya lantang-lantang, nonsense Pada sepasang pedang Pi Isong Hang Kiam itu pun tak terukir huruf yang menyatakan bahwa mereka adalah milik orang Sityo dan orang Siliao Nona de, karena kau yang memperoleh pedang itu, tak perlu dikembalikan Siapa yang berani mengganggu kau? Siobeng siang sudah ku kuasai Selesai mengucap, Tong Ko mendak ke bawah Ujung pilih itu ditujukan ke dada siobeng siang Sudah tentu Yan Chiu kaget tak terkira Tapi Kui In Chiu mengedipkan Matu ke arahnya Memang dengan kepandaian yang dimiliki sekarang Belumlah cukup bagi Tong Ko untuk menindas orang-orang gagah yang berkumpul di Giyok Linia situ Tapi pertama karena mempunyai golok pusaka Kedua karena pandainya menggunakan kesempatan Maka dapatlah Tong Ko menguasai orang-orang itu Deing makin gerang bukan kepalang Nyata-nyata anak muda itu memihak padanya Malah saat itu Tong Ko suruh Nona itu datang ke dekatnya Demi keselamatan suaminya, terpaksa Yan Chiu membiarkan Nona itu berlalu Deing makin mengkat Jalannya dibikin sedemikian rupa hingga menimbulkan kemarahan orang-orang Namun mereka tak berani berbuat apa-apa Belum lagi diing tiba di tempat Tong Ko Sesosok tubuh langsing melesat ke samping Tong Ko dan berseru Engkoh Ko, naikkan sedikit ujung golokmu Jangan terlalu melekat di dada ayah Itulah Tioin, sanubari Tong Ko penuh sesak dengan pelbagai perasaan Tanpa terasa, dia benar juga naikkan goloknya ke atas Melihat itu Tioin tertawa, kembali dia mengajukan permintaan Engkoh Ko, sepasang pedang pi isong hang kiam adalah pusaka peninggalan suco wuku Harapkah suruh Nona de mengembalikan pada ayah Semangat Tong Ko mi layang-layang, dia tak menyahut apa-apa tapi mengangguk Sepasang matanya terlonggong memandang Tioin Nona itu tundukan kepala, bisiknya, engkoh Ko, kau tak mencelakai ayahku Dulu aku telah salah faham padamu Karena bisikan itu pelahan, jadi hanya Tong Ko seorang yang mendengarnya Tanpa disadari meluncurlah dua patah kata dari mulut Tong Ko, In Mu'ai Mendengar itu, Tioin berputar ke belakang terus lari Tong Ko seperti lapang kesesakan dadanya Dia tahu bahwa sekarang gadis pujaannya itu sudah mengetahui peribadinya yang bersih Tapi oleh karena saat itu dalam suasana ketegangan jadi tak dapatlah dia menyusul kekasihnya itu Dengan hati gundah kelana, dia antar kepergian Nona itu dengan sepasang sorot matanya yang mengandung beribu arti Deng melihat jelas apa yang terjadi di antara Tong Ko dan Tioin tadi Walaupun hanya tukar pembicaraan sebentar, tapi nyata kalau Tong Ko masih berkobar asmaranya kepada putri Siao Beng Siang itu Deng tahu bahwa tadi tentulah Tioin membujuk Tong Ko agar pemuda itu menyuruhnya, Deng, mengembalikan pedangian Kun Kiam itu kepada Tio Jiang Hatinya serasa rawan pilu, dan pedang yak Kun Kiam itu segera dibanting menancap ke dalam tanah Tong Ko berpaling dan beradu metu dengan putri degau itu Mengacai pancaran sinar metu, Tong Ko, lemas lung laylah sendi perasaan dering, bagaikan sebuah layang-layang putus tali Kiranya pada sorot metu, Tong Ko itu memancarkan sinar minta maaf Benar permintaan maaf itu dikarenakan Tong Ko terpaksa memintanya mengembalikan pedang itu Tapi hal itu tak layak dilakukan terhadap seorang kekasih Jadinya telah bahwa perasaan Tong Ko yang dikandung terhadap Tioin berlainan dengan yang ditujukan kepadanya Teringat ia akan pesan ayahnya, degau, supaya dia jangan rapat perhubungan dengan Tong Ko Mungkin ayahnya yang mempunyai pandangan tajam itu sudah dapat mengetahui bahwa Tong Ko itu seorang pemuda yang setia cinta Mungkinlah ayahnya itu khawatir jangan angan ia, dering, hanya akan menubruk bayangan kosong saja Lewat beberapa saat kemudian, harulah Tong Ko ajak dering meninggalkan tempat itu Dering pun mengiakan, terus mendahului berjalan Tong Ko melihat sejenak ke arah orang-orang itu Tampak di sana Tioin menelungkupi bahu mamahnya, rupanya sedang terisak-isak menangis Kuiing Chu tengah mencekoki mulut Tio Jiang, dengan obat penawar Sekalian orang sama mengawasi ke arah Sio Beng Jiang Ah, betapa inginnya Tong Ko menggabung diri dalam rombongan orang-orang gagah patriot itu Berjoang melawan penjajah Cheng Tapi dalam prakteknya, tak mungkin dia diterima dalam kalangan mereka Berpikir begitu, buru-buru Tong Ko menyusul Dering Tapi baru berjalan 3-4 tombak jauhnya Tiba-tiba dia teringat sesuatu, lalu berpaling dan berseru Kui locian pual, peristiwa Sio Beng Jiang keracunan itu Sebenarnya tak aneh, memang cumi-cumi dalam rumah sukar dijaga Memang orang-orang gagah itu tak mengerti mengapa Sio Beng Jiang sampai terminum racun jahat itu Waktu mendengar peringatan Tong Ko, tadi, mereka terkejut sekali Benarkah ada pengkhianat di kalangan dalam? Sebenarnya tepat sekali saatnya, Tong Ko memberi peringatan itu Tapi lagi-lagi Yan Cheyu, wanita yang sudah tercengkeram oleh prasangka jelek itu Menyahut dengan sengit, Tong Ko, apakah kau masih tak mau lekas-lekas enyah Masih mau mengadu domba lagi Tajam, sekali pengaruh kata-kata Yan Cheyu itu Kecurigaan sekalian orang, lenyap seketika Tong Ko tertawa keras lalu melangkah pergi